Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT Oke di video kali ini saya akan coba bagikan cara ataupun tips cara mengatasi chat Shopee yang tidak terkirim ya teman-teman Sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke dah langsung aja kita masuk ke tutorialnya Sebelum lanjut ke tutorialnya teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa upload foto untuk penilaian di Shopee Videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya Agar langsung aja disini kita lanjut ke cara yang pertama Cara untuk mengatasi chat Shopee yang tidak terkirim ya teman-teman Jadi yang pertama disini kalian harus lakukan yaitu dengan memeriksa koneksi internet ya Jadi cara pertama untuk mengatasi kenapa pesan Shopee tidak terkirim yaitu dengan memeriksa koneksi jaringan internet di hp ataupun perangkat kita Dan pastikan disitu jaringannya lancar dan juga stabil ya teman-teman Jika perlu disitu kalian juga bisa menggunakan koneksi jaringan wifi yang tergolong lebih stabil apabila dibandingkan dengan koneksi internet di jaringan seluler Itu untuk cara yang pertama ya Kemudian lanjut untuk cara yang kedua kalian bisa lakukan update ataupun memperbarui dari aplikasi Shopee nya itu sendiri Jadi untuk kalian yang belum tahu caranya kalian bisa langsung buka aja aplikasi google playstore di hp nya Kemudian nanti kalian ketikan saja Shopee Nah kalau udah teman-teman pilih aja yang tulisan update Nah disitu untuk yang sebelumnya mungkin belum pernah mengupdate ataupun memperbarui disitu nanti akan ada tulisan update seperti ini Kalau sudah ada seperti ini kalian bisa langsung klik aja Oleh karena itu disitu kalian bisa langsung mendapatkan fitur terbarunya dari Shopee ya Karena kita telah memperbarui versi yang paling terbaru Kemudian untuk cara yang ketiga teman-teman bisa hubungi customer service dari Shopee nya Ini cara yang terakhir jadi cara terakhir ini untuk mengatasi kenapa chat Shopee tidak terkirim yaitu dengan menghubungi pihak customer service resminya teman-teman Jadi kalian bisa menanyakan apa penyebab hingga solusi tidak bisa mengirim pesan di Shopee melalui fitur live chat di dalam aplikasi maupun melalui panggilan telepon ke call center resminya ya teman-teman Jadi kalian bisa langsung hubungi aja customer service nya ya teman-teman Jadi disini saya beri kesimpulan bahwasannya Dapat diambil kesimpulan kegagalan pengiriman pesan di Shopee itu dapat disebabkan oleh berbagai macam hal Yaitu entah dari faktor internal maupun eksternal Meskipun seperti itu jadi kalian tidak perlu khawatir karena masih ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Agak mungkin cukup untuk video tips ataupun tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai